Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana keseharian Askal tersetelah mendapatkan bantuan pendidikan sudah bergabung bersama kami, Askal Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Askal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Askal bagaimana perasaannya sudah akhirnya bisa berkembali sekolah lagi nanti? Jujur, dari hati saya yang paling calon itu rasanya bersyukur banget. Banyak di luar saya yang berjimpati, bergotong royong, membantu saya untuk kembali lagi mencari ilmu, tolak buli ilmu di Pondok Apey Tekal Rejo. Jujur, dari hati saya bersyukur, Alhamdulillah. Dan senang sekali lah, Alhamdulillah. Baik, Aska, kapan sudah mulai bisa bersekolah kembali, Aska? Kalau insya Allah perkiraan habis mulut ini November pertengahan lah. Baik, sudah berapa lama Aska tidak bersekolah? Kira-kira satu tahun ini. Satu tahun ini ya. Selama satu tahun ini, Aska ada kegiatan apa saja? Kalau kegiatan sih, Alhamdulillah, ikut mas berarti ikut mas, kerja di tenun songket, ATPM itu sih, kerja tenun, ya walaupun saya pergi, belum selesai, tapi saya tetap menjalankan apa wadibah atau peraturan Pondok, seperti mujahidah, jamaah, ngaji, tetap insya Allah sedikit-sedikit lah, saya praktekin di rumah gitu. Baik, Aska maaf, kalau boleh tahu apa sih yang membuat Aska putus sekolah? Yang membuat saya putus sekolah itu, gimana ya, kalau masalah tenang ekonomi, memang, memang ya ekonomi, tapi bagi saya sendiri nih, kalau tenang ekonomi sih, enggak, yang nomor pertama, yang bagi saya yang betul-betul keluar itu, saya itu dulu, gini kak, saya jujur ya, Dulu, saya, pas ngaji waktu, saya berpikir, yang namanya Pondok Pesantren kan, ya, bengkel ya, bengkel yang rumahnya dulu, yang dulunya orang tersebut enggak baik, dipondokin menjadi baik, yang dulunya enggak tahu, dipondokin supaya tahu. Nah, terus pas posisi saya ngaji waktu itu, saya itu, ngawur lah, bahasa pekalangnya itu, ngawur, makan, turun, ngaji, ya tetap ngaji orang-orang. Baik, Aska, kemudian sambil menunggu kamu kembali bersekolah, apa saja kira-kira persiapan yang mungkin selama ini kamu lakukan nih, kamu excited kan atau antusiaskan akan bersekolah lagi, kemudian apa persiapannya untuk menunggu itu? Persiapan saya, yang pertama, betul-betul persiapan matang, yang kedua, saya sering, biasanya kalau saya lagi jenuh, sering ke Sapuro lah, lewat Habib Ahmad gitu, lewat lantaran, supaya kebuka lagi, diberi kesemangatan gitu lah, untuk kehariannya. Baik, Aska, Aska menyangka tidak sih video yang bersama Pak Jokowi itu viral, dan akhirnya mengangkat nama Aska kembali? Kalau itu sih, saya justru ya, enggak nyangka lah, saya juga bersyukur, tapi ya saya sendiri sih bingung malah, kok jadi gini, kok viral banget ya gitu. Siapa yang pertama kali memberitahu kalau videonya viral lagi? Kalau yang memberitahu itu ya, jujur ya, kenalan lah, kenalan, cewek. Oh ya, oh ada ceweknya ya Aska ya? Baik, diberitahu kalau viral begitu ya videonya ya? Iya, betul itu. Baik, dengan adanya viralnya video ini, Aska akhirnya diberi bantuan untuk bisa bersekolah lagi. Ada yang ingin disampaikan ucapan terima kasih mungkin? Oh ya, dari saya dan keluarga yang telah bersimpati, yang berdua bersimpati membantu saya untuk berangkat ke pondok lagi, untuk supaya lulus, itu dari saya dan keluarga, minta berterima kasih yang besar-besarnya, semoga simpati seluruh rakyat Indonesia kepada saya, terutama keluarga, semoga dibalas sama Allah yang tertimpa lah. Ini saya perlu terima kasih banyak-banyaknya, dan minta doanya supaya di pondok tambah semangat lagi, tambah istiqomah belajarnya, nggak males. Aska, selama ini banyak yang memberikan bantuan kepada Aska, khususnya menjelang Aska ini kembali bersekolah? Kalau, ya ada sih yang nelpon, yang ada sampai saya bingung itu, ya ada yang nawarin, sudah ada yang biaya belum, ada banyak sih, tapi sudah ada. Tapi ya ntar kalau sudah berangkat, saya ntar ngabarin, nelpon-nelpon kayak gitu. Kemudian bagaimana reaksi dengan keluarga, orang-orang terdekat ketika Aska ini bisa bersekolah kembali, Aska? Ya, terutama dari keluarga pasti bersyukur banget, ya bahagia mungkin ya. Yang dari keluarga mesti senang, Alhamdulillah kok bisa berangkat lagi. Apalagi tetangga, otomatis ya, pasti senang lah, bersyukur, bisa berangkat lagi gitu. Baik. Askar, ada perubahan Aska yang dirasa setelah viral begitu videonya dan mulai dikenal banyak orang? Banyak orang? Saya rasa malah semakin banyak saya dikenal orang, semakin kok jadi gini, semakin saya itu semakin takut gitu loh, banyak dikenal banyak orang itu. Baik. Aska kan sekarang sudah mulai bersekolah lagi, ini pasti ada cita-cita dong nanti akan jadi apa? Aska, cita-citanya jadi apa nih Aska? Kalau cita-cita sih, jujur ya Kak. Kalau cita-cita sih, saya pinginnya itu cita-cita jadi, ya kak mau bermanfaat bagi orang lain dan cita-cita itu kayak gitu. Kalau cita-cita belum kepikiran mau jadi apa, gak tahu Kak. Tentunya ini perangkat, saya selesai modos dulu kalau masalah kak ketepannya pikir-kirir. Baik, baik. Berarti mau bermanfaat bagi orang sekitar begitu ya? Ya. Membantu ayah juga ya? Karena ayah juga menjadi tulang punggung keluarga ya? Ya, membantu kemarin pulang. Sayanglah, kadang-kadang itu. Baik. Aska, bagaimana dengan keadaan keluarga Aska? Karena informasi terakhir kemarin sempat berbincang kepada ayah, kalau ayah juga masih terkendala masalah ekonomi ya? Ya, gimana ya? Kalau itu memang masalah tenang ekonomi sih, gimana ya? Ya, memang bilang ekonomi sih, ya memang kurang lah belum gitu. Tapi sih, saya gak kepikiran begitu mikir banget. Mending ini tuh niat saya tuh, semenin saya berangkat lagi dan supaya petah rambung kayak gitu aja. Saya gak mikir sana-sana. Dan Alhamdulillah yang dari sana-sana sudah dukung dan saya yakin seperti itu. Baik, baik. Aska, selamat. Sudah bisa bersekolah kembali nanti. Semoga jadi yang terbaik ya, bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Selamat sore Aska. Assalamualaikum.